Pemain di bawah 50 juta terbaik semua posisi Oke langsung saja Disini kita menuju ke pasar Saya sudah memantau pemain-pemain terbaik di bawah 50 juta Oke ini dia pemain-pemainnya Kita akan lihat disini kan market lagi pada naik Market itu lagi pada naik Oh ya sih bagi teman-teman yang mau top up game yang pasnya legal, aman, dan terpercaya Langsung saja menuju ke www.sunscapegamingsoft.com Jadi disitu tersedia banyak sekali top up game maupun aplikasi yang ada di Playstore Yang pastinya ada Viva Mobile Caranya sangat mudah Teman-teman langsung saja kalian klik Misal Viva Mobile Langsung saja kalian pilih metode login misal Facebook Terus pilih nominal top up misal 12k Viva Point Disitu langsung saja kalian pilih metode pembayaran misal transfer bank Terus bank beri Disitu sudah tertera harganya ada Rp 550.000 Terus kalian masukkan nomor WA teman-teman Terus langsung saja beli sekarang Sangat mudah ya Atau teman-teman langsung saja lewat WA Itu juga sancet-sancet Langsung saja kalian WA ke nomor ini Nah itu langsung saja saja Atau pilih metode yang lain lewat DM Instagram Nah itu ke atsunscapegamingsoft Disitu sudah banyak sekali testimoni Dan juga banner-banner top up game-game mobile Oke langsung saja kalian top up ke sanscape Demis up langsung saja kita menuju ke video Oke Jangan lupa like, share dan subscribe Pemantau pemain-pemain terbaik di bawah Rp 50.000.000.000 Oke ini dia pemain-pemainnya ya Kita akan lihat disini kan market lagi pada naik Market itu lagi pada naik Khususnya untuk pemain yang calon UTE-UTE Nanti saya bikin konten juga soal itu Oke yang pertama dari posisi goalkeeper terlebih dahulu Ini dia ya Goalkeeper disini ada dua Yaitu Iker Kasilas dan Chesney Oke dari dua ini Saya rekomendasikan si Chesney saja Karena dia itu gratisan Gratisan dari pas yang Apa ini? Liga apa? Yang sekarang ini Yang seri A ya Jadi mending ambil si Chesney saja Chesney bagus banget game lainnya Jadi kalau suruh milih Ini saya mending rekomendasikan si Chesney Ketiba si Kasilas ya Oke setaniannya posisi RBB Rb cuma ada si Klaus Dan ini Klaus ini potensi naik ke UTE-UTS Naik ke UTE-UTS Dan ini Klaus ini rekomendasikan sekali ya Ini juga kedengeran suara ekstrim GNS ada Rb disini Ada empat pemain Yaitu ada Piliplam, Springpong, Tripia, dan Asraf, Hakimi Oke kalau disuruh milih Disini saya rekomendasikan si Asraf Hakimi saja Si Asraf Hakimi bagus banget ya Dari segi game ini dia masih bagus banget Tapi kalau teman-teman nyari yang dari segi defense Piliplam Piliplam ini defense-nya bagus banget Dia Apa ya? Kadang ke depan Kadang ke belakang Tapi kalau si Piliplam ini Di belakangnya itu lebih bagus Defend-nya lebih bagus ya Oke setelahnya Untuk posisi center back Disini ada 5 pemain Yang pertama ada Skottenberg Todimo, Bremer, Vidic, dan Lacroix Karena ini Vidic-nya naik cuy Vidic sama Lacroix ini naik ya Wadah dua orang ini bagus banget cuy Si Vidic sama Lacroix ini bagus banget Pastinya ya Tapi ini naik di atas 50 juta cuy Jadi kalau teman-teman ada dana lebih Saya rekomendasikan sih Si Vidic sama Lacroix Kalau punya dana lebih cuy Tapi kalau nggak ada Yaudah Bremer Skottenberg Atau Todimo Kalau suruh milih sih Skottenberg sama Bremer Itu bagus banget cuy Kalau ada dana lebih sedikit Ambil Vidic sama Lacroix The best lah itu ya Kedua center back ya Oke saja ada LP Disini ada dua pemain Yang pertama ada Davis dan Robertson Oke Si Davis-nya naik cuy Kalau suruh milih sih Saya rekomendasikan si Davis cuy Davis the best ya Davis cuy Oke saja ada LWB Disini ada si Nuno main desktop Nggak ada yang lain Ini udah paling bagus cuy Oke saja ada CDM ini dia CDM ada sekitar 4 pemain Yang pertama ada Sabia Luso Benazhar dan Fiera Sama Casey cuy Kalau suruh milih sih Saya rekomendasikan si Casey cuy Casey ini dari segi defense bagus Dan gameplaynya buat ngerang Dia juga lumayan cuy Tapi kalau untuk nyari yang sundul-sundulan Itu Fiera Fiera terbaik cuy Kalau sundul-sundulan cuy Oke saja posisi RM Disini ada dua pemain saja Yang terutama ada si Dennis Bergkamp Dan Saka Oke Kalau suruh milih sih Saya rekomendasikan si Saka cuy Saka terdebaik sih ya Paling mantap cuy Larunya kencang banget Crossing-nya juga bagus Oke saja posisi CM Disini ada 4 pemain Yang pertama ada Balak Balaknya sudah naik cuy Guandusi, Modric, dan Bellingham yang UT-UTY Oke kalau suruh milih sih Saya rekomendasikan si Balak aslinya cuy Tapi ini sudah naik dari 50 juta Tapi kalau ada dana lebih sedikit Ambil Balak saja Balak sama Bellingham Modric ini bagus kekurangannya Cuma ketika defense corner Dia itu sering ikut cuy Jadi sering jadi lubang ya Saat corner ya Modric cuy Oke saja posisi LM disini Ada 3 pemain Ada Gabriel Matineri, Pires, dan Stoikop Oke kalau suruh rekomendasikan sih Saya pilih Stoikop sih Nomor 2 si Pires Nah itu ya Mantap ya Oke saja ada CHM disini Ada 3 pemain Ada Odegaard, Josh Base, dan Fekir Oke kalau suruh milih sih Saya pilih si Josh Base aslinya Jujur aja saya pilih Josh Base Lebih enak aja sih Lebih enak aja gameplaynya Dia kan aslinya kan basicnya RM Jadi ini lincah sih Dia itu lincah pengajar si Josh Base ya Akhirnya 5 per 5 Icon juga Oke saja posisi CF disini Ada 2 pemain saja Yang pertama ada Ankunku dan Pushcast Oke kalau suruh milih sih Saya rekomendasikan si Pushcast Tapi kalau teman-teman ngejar UTOTS Pilih si Ankunku aja Ankunku ini ada potensi naik ke UTOTS Mantap ya Oke saja ada RW RW ada banyak banget Ada Owen, Diaby, Ito, Salah, dan Olowa Kalau suruh rekomendasikan sih Saya pilih salah Salah nomor 2 Owen Saya soalnya pakai Owen Bagus banget ya Owen ya Oke saya cakap LW LW ada 2 saja Yaitu Dias dan Kewal Kalau suruh rekomendasikan sih Langsung si Dias saja Dias ini bagus ya Bagus banget gameplaynya Lincah ya Oke yang tadi ada Striker Yaitu ada 3 pemain Yang pertama ada seorang Mbappe Van Basten dan David Oke kalau teman-teman nyari Gameplay-gameplay Bula-bula atas bagus itu Van Basten cuy Tapi kalau bula-bula bawah Bisa Mbappe dan David Ini bagus banget cuy Dua orang ini The best lah ya The best banget asli cuy Si David ini Kerennya itu dia Kaki 5 per 5 Bisa leceh Dan Ini statistiknya sih Ope banget cuy Asli ya Oke Ya mungkin itu aja cuy Rekomendasi di bawah 50 juta Menurut perkora tunyo Semua posisi cuy Nah nanti teman-teman Apa ya Sesuaikan dengan budget saja Kalau Budgetnya di bawah 50 juta atau lebih dikit Ya tadi ada beberapa pemain Yang di atas 50 juta Tetapi rekomendasi banget cuy Jadi teman-teman bisa Beli kalau ada dana lebih cuy Oke Ya jangan terjuka pada video kali ini Silahkan klik tombol klik share Dan subscribe Bagaimana teman-teman tidak Lihat dengan blog yang keren Selanjutnya cuy Oke Selamat berkora tunyo Cuts Sampai jumpa